Intro Halo semua, selamat datang di Autorider Seperti biasa, setiap tahun Vespa mengeluarkan versi Special Edition atau Limited Edition Nah, pada 2020 ini mereka mengharapkan yang cukup spesial karena ini adalah the most colorful Vespa ever Ya, ini adalah Vespa Primavera Shion Waterspoon Limited Edition Kita akan bahas Vespa Primavera yang warna-warni ini dijual di Indonesia dengan harga Rp85 juta on the road di Jakarta Dan seperti apa detailnya, kita akan bahas baru Vespa ini adalah sebenarnya sebuah Vespa Primavera tanpa adanya perubahan spesifikasi sedikitpun Tetapi kolaborasi antara Vespa dengan Shion Waterspoon ini menghasilkan sebuah Vespa yang lebih berwarna Mereka menyebutkan naik Vespa saja sudah menghadirkan warna tersendiri pada hidup kita Dan ini adalah Vespa yang paling berwarna-warni karena paduan warnanya itu dipilih langsung oleh desainer ternama asal Amerika itu Kalau kita lihat Vespa ini menggunakan warna dasar kuning karena disebutkan warna ini memberikan unsur energi dan dinamis Sehingga memberikan gaya khas anak muda yang penuh energi dan penuh dinamika Dan dari warna kuning ini itu dibuat lebih bold lagi karena ada tarikan garis khas Vespa itu di warna putihnya Dia ada di list dari leg shield ini dan juga dasinya Jadi kalau kelihatan dari depan itu seperti melihat sebuah siluet dari Vespa Primavera ini Lalu dibuatkan juga ada unsur chrome-nya karena disana adalah unsur dari kemewahan yang dihadirkan pada Vespa Limited Edition ini Yaitu pada pertama paling kelihatan adalah rak depan ini sudah menjadi standar dari Vespa Primavera Limited Edition ini Lalu ada juga laburan chrome itu pada ring lampunya pada spion dan juga di belakang itu behalnya itu juga chrome Sementara ada juga warna-warna lain yang membuat dia warna-warni itu adalah warna biru langit di spakbor ini Sementara jenggernya khas Primavera juga ternyata dilabur dengan warna putih Lalu ada warna biru lautnya ada di bagasi di belakang ini Dan ada juga warna merah dan warna hijau itu membuat paduan warnanya semakin berwarna-warni Di atas itu merah dan hijau Di deck itu juga warna merah Dan hijaunya di bawah sini itu dilabur dengan stiker sebenarnya Lalu itu khas dari Sean Water Spoon karena dia juga adalah desain sneakers Dan dia membuat warna dari sole dari sneakers itu hadir di Vespa ini Yaitu pada karet di triplangnya, di decknya Itu warnanya biru tua Lalu ada juga warna putih di masing-masing di sebelah kiri dan kanan itu Tulisan Vespa dan Primavera itu juga dilabur dengan stiker Nah warna putih itu hadir juga di pelek Karena peleknya ini desainnya sama persis dengan yang digunakan oleh Vespa Primavera Tetapi warnanya putih dan dilabur dengan stiker Vespa berwarna biru Nah signature dari Vespa Limited dari sini ini adalah Tanda tangannya dari Sean Water Spoon itu dilabur ke dua tempat Yang pertama itu tepat di bawah emblem Vespa di leg shieldnya Itu adalah kolaborasi antara logo Vespa dan Sean Water Spoon Dan dia juga hadir di jognya Jadi tanda tangannya Sean ada di sana Dilaburkan pada jog yang itu juga spesial Karena dia menggunakan bahan Furduroy Blue Drew warnanya coklat muda Jadi padu dengan list yang berwarna putih Sedangkan seperti saya sudah sebut tadi Secara spesifikasi Vespa Primavera ini Didasarkan pada Vespa Primavera S Itu dia menggunakan mesin satu silinder empat tak dengan tiga katup Dan dia punya cc 150 cc Tenaganya 11,9 daya kuda dan torsi 12 Nm Dia disalurkan tenaganya kepada roda belakang dan melalui transmisi CVT Rodanya sendiri juga sama komposisinya dengan Vespa Primavera S Di depan ini menggunakan shockbreaker berwarna merah Jadi kelihatan sama dengan decknya ya warnanya itu Dan menggunakan pelek 12 inci di depan dan belakang Lalu dipadu dengan roda di depan 110mm profil 70 Dan di belakang 120mm profil 70 ring 12 Selain spesifikasi teknisnya Semua fiturnya juga sama dengan Vespa Primavera S Kita lihat speedometernya itu masih sama persis Begitu juga dengan semua tombol yang ada di setang itu Sama persis Dan kalau kita lihat bagasinya Di dalamnya juga ada USB charger sudah tersedia di sana Begitu juga di bawah jok ini juga masih sama persis Bagasinya Begitu juga dengan semua fitur-fitur yang ada di Vespa Primavera ini Sama dengan Vespa Primavera S Jadi dengan semua perbedaan itu Membuat motor ini limited edition Bukan hanya bedanya dengan Vespa Primavera S yang ada sekarang Tapi juga populasinya Karena disebutkan sama Vespa Indonesia Kalau motor ini populasinya hanya 1% dari total penjualan Vespa selama 1 tahun Jadi benar-benar terbatas Dan kabarnya stoknya sudah semakin menipis bahkan sudah hampir habis Dan kalau kita lihat dari semua Vespa limited edition Memang dia harganya relatif lebih mahal Dibandingkan versi standarnya Karena Vespa Primavera dijual di Jakarta dengan harga sekitar Rp44 juta Dan Vespa Primavera S sekitar Rp46 jutaan Apakah menurut Anda ini worth it untuk dibeli Ya dengan harga yang sedemikian besar Sedemikian jauh bedanya Ini adalah kolaborasi unik dan sangat tinggi nilai seninya Dan ini bisa Anda dapatkan benar-benar limited edition Bahkan kita dengar bahwa ada yang sudah menjual Vespa ini setelah dibeli Dan harganya jauh lebih tinggi dibanding harga jualan sekarang Oke sekian video dari kami mengenai Vespa limited edition 2020 ini Kami tidak mencoba motor ini karena kami yakin rasanya sama persis dengan Vespa Primavera Dan Primavera S yang pernah kami coba Anda bisa lihat videonya melalui link di atas Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis Dan terima kasih buat Anda yang sudah berkomentar di bawah Terima kasih yang sudah like video ini dan membagikan video ini ke teman-teman Anda Jangan lupa subscribe juga ke channel kami Dan main-main juga ke website kami www.autorander.com Follow juga Instagram kami di atautorander.com Sampai jumpa di video kami yang lain Bye Sub indo by broth3rmax